Upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia merupakan salah satu kegiatan yang dianggap penting dan sakral. Untuk persiapan saja, biasanya dilakukan berbulan-bulan, terutama untuk tim Paski Beraka yang bertugas menaikan bendera. Namun untuk hari ulang tahun Republik Indonesia ke-75 tahun 2020 ini, di Kabupaten Merangin hanya dilakukan dengan sederhana, di mana tidak melibatkan tim Paski Beraka dan tim pengibaran bendera hanya dilakukan oleh tiga orang petugas. Wakil Bupati Merangin Mas Huri mengatakan, peserta upacara juga akan dibatasi. Dari TNI Polri masing-masing 20 orang dan dari pemerintah daerah hanya untuk eselon 3 dan 2. Sementara untuk tempat upacara biasanya di halaman terbuka yang luas, namun kali ini hanya di halaman kantor Bupati. Hal ini dilakukan lantaran pandemi virus corona. Untuk pelaksanaan akan dilakukan sebelum detik-detik proklamasi dan selanjutnya mendengarkan detik-detik proklamasi secara virtual di ruang pola 1 kantor Bupati. Itu berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Dalam suasana pandemi ini, pada tahun ini kita tetap akan melaksanakan penaikan bendera dengan petugas Pak Skip cukup tiga dan peserta upacara sangat terbatas sekali. Dengan protokol kesehatan ini. Luth Hidayat, Jambi TV